Halo guys, dan selamat datang di video Everton Karimut, jadi di video kali ini kita bakal memainkan kurang lebih 4 pertandingan, yaitu kita bakal bertanding melawan FC Porto pada pertandingan pertama kita di Liga Champions buat musim ini, kemudian kita bakal bertanding melawan MU di Liga Inggris, big match, MU lawan Everton, anjay, terus kita bakal bertanding melawan Bolton Wanderers di Carabao Cup, dan terakhir kita bakal bertanding melawan Chelsea pada ajang Liga Inggris, jadi itu adalah agenda kita buat video kali ini, dan sekarang gak sempatnya lama, kita bakal langsung aja masuk ke pertandingan pertama melawan FC Porto di Liga Champions buat musim ini. Oke, jadi buat pertandingan pertama di video kali ini, gue bakal menurunkan sebagian besar para pemain yang ada di tim utama gue, jadi kita bakal menurunkan pick 4 di posisi keeper, kemudian di belakang kita bakal menggunakan Sheamus Coleman, Michael Keane, John Stones, Jagielka, dan juga Leighton Baines, jadi gue sengaja bakal masukin Jagielka karena ini adalah pertandingan pertama Everton di Liga Champions, dan gue pengen Jagielka ambil bagian dalam pertandingan kali ini. Terus di tengah, kita bakal menggunakan dua gulandang kayak biasa, yaitu Sigurdsson dan juga Sunderland, dan di depan, seperti biasa, Rashford, Rooney, dan juga Mbappe bakal jadi pemain yang kita andalkan buat mencetak gol di pertandingan kali ini. Jadi, sekarang kita bakal langsung aja untuk mainin pertandingan pertama Everton di Liga Champions musim ini. Jangan hakep banget, dan Mbappe enak banget larinya. Kylian, kotak dua kali gol. Yaelah, undangannya brutal banget. Oh oh, jere main lens. Set, cakep. Eh, segitu. Oi, 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 jatuh. Ih, munga penalti. Itu menurutnya penalti, anjir. Buang, 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 buang. Wah, cakep. Set, Rashford. Rulet, yes. Rulet lagi. Eh, gak bisa, salah. Rashford, set, iya lewat semua sama Rashford. Uh, cakep banget Rashford. Aduh, aku cip dah, iseng banget dah, amit-amit. Harusnya gue lindung biasa aja, jangan di cip. Cokop. Rashford. Kasih ke Kylian, Mbappe. Mbappe, run, Mbappe, run. Run. Mbappe, run. Mbappe, skup. Kena, yes. Kasih ke Rooney. Rooney golin, iya. RF. Eh, kok out gue? Rashford. Rashford. Siku Waza. Waza. Set, kema. Finesh dari situ. Goal. Woohoo. Wayne Rooney. Wayne Rooney. He goes by the name of Wayne Rooney. Come on, you legend. I love you so much. Come on. Oh, lovely Klee Phee in a defined space. You could watch that old. Yes, pinggir, pinggir, pinggir. Aduh, aduh, aduh. Pinggir. Yes, Rooney. Mantep. 2-0. Asik. Wayne Rooney. My man. I love him so much. He's the man. Rooney. Yes. McCarthy. Woo, operannya. Sakep banget. Mbappe. Skup. Kena. Kasih ke Rooney. Rooney. Hey, Rave, Rave. Rashford. Uh, ya. Tepis salah. Asias. Everton's work. He thought he was gonna get beaten, but... Well, the lad just made a real hash of it, didn't he? Yes. Rashford. Skup. Kasih ke Calvert-Lewin. Yo, ee. Tidak langsung. Kelar, deh. Support Calvert-Lewin, baru masuk, gantin rooney, dan dia langsung bikin gol buat... Everton. Emberton. Timur 86. Snur. Wah. Aduh. Awas, awas. Awas. Yes, Rashford. Awas. Light bites. Cakep, Calvert-Lewin. Da-da-da-da-da-da-da-da. Dom Calvert-Lewin. Da-da-da-da-da-da-da-da. Dom Calvert-Lewin. Aduh, ketepis. Ah. Asias. Rusu. Loh, Calvert-Lewin udah enak banget ngelewatin berapa orang tadi. Ah, yalah. Dikit lagi. Kenapa tadi gue finish? Coba, kenapa, enak. Enggak kotak dua kali. Anyway. Anyway, kita bisa menang dengan skor tia kosong lewat dua gol yang dibuat sama Wayne The Legend Rooney. Dan satu gol lagi dibuat sama Dom Calvert-Lewin di krimi terakhir. Jadi, kita bisa ngalahin nanti Porto di petani yang terkenal kita di Liga Champions. Dan ini bakal bikin kita kayaknya mimpin klasmen di baga grup Liga Champions buat musim ini. Oke, jadi sebelum kita masuk ke petani yang kedua, kita bakal lihat dulu ada email yang masuk. Yaitu ada tawaran untuk Shanita Rashac dari Altonvia yang bakal kita langsung accept aja. Karena dia gak bakal kepake dan dia gak bakal main buat gue. Soalnya dicupu aja. Yaudah, kita bakal terima tawaran dari Altonvia. Dan kalian, kita tinggal tunggu gimana kelanjutan dari negosiasi gaji antara Altonvia dan juga Tashatara Shach. Apakah dia mau pindah ke Altonvila atau enggak. Oke, jadi untuk pengadaian yang kedua di video kali melawan MU, kita bakal menurunkan sebagian besar para pemain utama kita. Cuma gue bakal bikin sedikit perubahan di mana gue bakal masukin Klasen dan juga Idris Nganegi di tengah. Gantiin tempatnya Guilty Seekersen dan juga... siapa tadi ya? Schneiderlin. Terus buat posisi si Wingback, gue juga bakal masukin Abdul Rahman Baba dan juga Donjo Kenny untuk gantiin tempatnya Layton Baines dan juga Shaman Koman yang masih kecapean. Jadi, itu adalah perubahan yang bakal kita lakukan. Dan kita bakal lihat apakah kita bisa ngalahin MU sekaligus bisa memperfalko pringkat kita di puncaklah Manaliga Miris atau enggak di musim kedua kali ini. Let's go. Lari Rashford, lari Rashford. Use your pace, brother. Bear by spin, brother. Kasih ke tengah, brother. Idris Nganegi, brother. Sudah, itu doang kita masih bisa bikin umpunan untuk kosong atas Man United. Hmm, si Rashford. Wuh, cakup banget. Rashford, shoot. Ah, kekepis kemudian dia di ketiga. Yo, eh. Mbappe, lari Mbappe, Mbappe. Terima kasih telah menonton. Nikiko very hard for this. It should get them across them. And Herrera. Aduh, aduh, aduh. Aduh, boy, kosong banget. Apain ku tekel-tekel, da. Pickford, 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 pickford. Ah. Udah, tadi iseng menekong Lukaku tapi nggak ada. Jalan ke-jalan ke temulan. Gagal mani, kreen sheet. Ah. Aduh, enak banget ya, dua gol dalam kurma tu yang singkat banget Luka aku bisa bikin dua gol, parah sih Cukup, runee, yoo, eee Wayne, runee, berhasil bikin gol ketiga buat Everton Tadikan kali ini melawan MU, runee akhirnya bisa kembali bikin gol melawan MU Setelah melawan gol, dia bikin gol jauh Trafford, kira-kira Dan dia bisa mengulangi hal tersebut dengan bikin gol ketiga buat Everton Yoi, Yannick, Yannick Bolasi, runs down the wing for me Yannick, Yannick Bolasi, runs down the wing for me C'mon, that's the man, Yannick Bolasi Yes, runee Wayne, runee He goes by the name of Wayne, runee Wayne, runee Wayne, runee Malah selebrasi, aduh gue lupa, gue mau selebrasi apa sih Yang angkat tangannya itu lah Yang gak mau selebrasi, malah selebrasinya LeBron James Salah pencet Apa sih selebrasinya, gue lupa deh Nah runee, runee diibuin sama Old Trafford kan, jenisnya Tega banget Old Trafford ngebuin runee Parah sih Cakep Yannick Yannick Bolasi, runs Yannick, tendangannya black emang Oke, itu dia akhir dari pertandingan Yang kedua di video kali ini Kita bisa ngalahin MU dengan skor, berapa ya? Eh, 5-2 Yang gue lupa, ulang sana runee bikin 2 gol Bolasi bikin 1 Terus 2 lagi dibuat sama Classen Dan juga Yannick Zaganege Sedangkan 2 gol buat MU dibuat sama mantan main Everton Yaitu Romelu Lukaku Jadi, ini adalah hasilnya bagus Karena kita bisa mempertahankan WN3 kita di Liga Inggris Dan mungkin dengan hasilnya kita bisa mempertahankan Angkat pertama kita di kelas manis sementara Buat Liga Inggris di musim ini Jadi, buat pertandingan ketiga di video kali ini Kita bakal bertanding melawan Bolton Di entah ronde keberapa di Karabau Cup Cuma, gue bakal menurutkan tim Pelapis kita Jadi, Paolo Lopez bakal main di posisi keeper Di belakang, kita bakal menggunakan Mason Holgate, Phil Jagiaka, Rob Holding Dan juga Luke Garbut Di belakang, eh di belakang, di tengah Ada Mula Lukman, The World Cup Winner Ada Vela ini Ada Tom Davis, Yannick Bolasi Kieran Dowell, dan juga Dominic Kamertman bakal jadi striker Untuk pertandingan ketiga kali ini Jadi, gue bakal menurutkan tim yang Yang sebagai besar Isinya pemain-pemain muda Kayak Calvert Gowen, Dowell, Lukman Sama Tom Davis Jadi, kita bakal lihat gimana Mereka setelah kita kasih mereka Pulang bermain di Karabau Cup Aduh, matilah gue Aduh, matilah gue WANJRI Bisa-bisanya, siapa nih yang golin? Main Bolten Nomor 14, pengantinya Kevin Davis Siapa dah? Bukan Kevin Davis kan? Madin Tendangannya kencang juga sih Tendangannya kencang Dan atas yang datang dari Everton Ya, bawah-bawah Cakep Ada yang mau lukuman? Aduh, ketepis Rebound! Calvert-Lewin Dominic Calvert-Lewin Berhasil bikin gol Yang pengen sama kedudukan Buat Everton Di video kangen Ini kalo masalah, gol kedua dari Kalvert-Lewin ya? Di video kangen ya? Kalo gue masalah, inget ya? Iya, gol kedua Tadi dia golin ngelangin si Quartos Sekarangnya dia kembali bikin gol Pas kita lawan Bolton Wanderers Set Calvert-Lewin GOLI! WOOOOO Dominic Calvert-Lewin Kembali nge-cheap keeper Reset Reset Dominic Calvert-Lewin Montek banget sih Macau Gitu di musim pertama Nge-cheap keeper-underlag Terus kalo gak salah Dia nge-cheap lagi Iya, iya gak sih? Pas lawan siapa gitu Gue lupa dah Besokernya kembali nge-cheap keeper lagi Asik Dike-Messi coy Aduh Aduh, awas, awas YAAAH Elite 90 ke depolan Ada orang lagi yang gol Tendangannya kemen juga dia ya? Tengah lah Masuk babak Masuk babak Itu deh Extra time Gara-gara Kejumlah Dari tempat terakhir Astaga Adam Lafondre Mesti bikin Bolton Unggul 3-2 Jadi kita mesti Mesti berjuang nih Di babak terpanjang waktu Tengah Kita mesti bikin 2 gol Kalo gak tersingkir Tidak! Itu bonus untuk mengubah teknologi. Tidak di bawah pos. Ya, saya pikir dia menerima itu. Karena dia berada di sini. Set. Tunggu. Yes! Kita ambil ruang tinggi di sini. Mereka bikin gol juga. Ayo, game on, game on, game on. Mereka bisa menjadi seperti mereka mencoba untuk kembali di sini. Calvert lu. Kasih ke James McCarty. Atas banget tuh. Ada Browning. Ayo, Browning. Tengah-tengah. Calvert lu. Aduh, ketahuan anjir. Eeeh. Shoot. Tengah. Ya, kalah sih udah. Aduh, tersingkir di Karabokka pelanggan Bolton. Eh, belum. Ayo. Flasic. Tommy D. Tom Davis. Tom Davis. Tom Davis. Tengah. Daul, yes! Hahaha. Kepat sama. Let's go. Aduh. 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 Ini yang bahaya nih. Ayalah bodoh. Ade mau lah. Kau adalah orang yang pertama untuk mengambil pen. Jadi penelitian mulai, dan ini adalah penelitian penelitian pertama Ini meneliti pertangga gue yang gol di car remote dan juga Scott Battle dalam seminggu ini Mantap, Nikola Vlasic Semi Ameyobi Semi Ameyobi Enak gaya sih Madin, Madin Ya, enak banget menelitian Ini bagus ya si Madin itu Ya, tadi mainnya bagus banget James McCarthy, let's go Ini gue gak tau udah gimana cara nentuinnya kalo penaltinya ABBA-ABBA ini Ini kalo kita gol, kita menang ya? Oke, kata komentatornya gitu Ayo, Kieran Dowell Waduh, tepis lagi sama Ben Amos Ini kalo kita tepis, kita bisa menang nih Parah deh tadi Ben Ah, coba, Dowell bisa gak gol sih Kiri, 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 kiri Aduh, gol lagi Ini film gue, film gue, film gue kita tersingkir sih ini Steven Darby Steven Darby Eh, iya gak sih? Steven Darby Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? John McCarthy to win Mantep banget Gila loh sampe dari menit ke 8-9 kita akal 21 Eh, kita menang 21 Terus menit 90 mereka bikin gol dua sama Terus di babak pertanian waktu sampe babak kedua Mereka gol 42 Coba bisa dikejar sama ABBA-ABBA Mantep juga sih Aduh, capek nih Gue mesti main satu kali lagi ya Oke, jadi buat pertanian terakhir Di video kali ini Kita bakal pertandingan melawan Chelsea di Liga Inggris Di England's Park Jadi, kita bakal menjamu mereka sekarang kita sendiri Dan, kalo gak selesai gue, Chelsea sekarang ada mereka ketiga deh Terpaut sekitar 3 poin sama kita Jadi kalo kita menang, kita bisa memperlebar jarak dengan tim-tim lain Tapi kalo kita kalah, kita bakal menjamu seharusnya main poin sama Chelsea Dan gue bakal menangkan tim terkuat gue Kayak biasa, di Pickford bakal main terus di Juppar Di belakang ada Seamus Coleman, Michael Keane, John Stone, Chris Henson, dan Joel Leighton Bain Di tengah ada Sigurdsson Sama Schneiderlin Dan buat 3 poin main depan, gue bakal menangkan Bape, Rooney, dan juga Rashford Kayak biasa, jadi... Itu dia tim yang bakal kita mainkan Dan sekarang kita bakal masuk aja Masuk ke pertandingan terakhir Di video kali ini Aduh Yes Aduh Cakep, Rooney Sigi Oip Yes Bawah Cakep, Rooney, please Rooney, vines Yo Hehehe Wayne Rooney Wayne Rooney He goes by the name of Wayne Rooney Mantep, Rooney Hehehe 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 Sejal — Dasar Спасибо Who Hehehe We're Think hehehe We're Verse Poh lord Dia berkelihat dan... Eh, Sandro! Ah, susah. Sandro! Masih ke Mbope! Habis ref! Habis! Habis dong! Mampus! Oke, jadi kita bisa ngalahin Chelsea dengan keluar 2-0 Lewat 2 gol yang dibuat sama Rungi Dan juga 4 P Di buah kedua, jadi ini adalah hasil bagus Sehingga kita bisa main. Kita main 4 Dan kita menang 4 Dan apalagi di Liga Grace, kita main 6-6 kalau gak salah Kita lihat itu deh Closeman-nya kayak gimana Oke, jadi buat player of the episode Buat video kali ini, gue cuma masukin 2 orang Yaitu Rungi dan juga Calvert Karena Rungi pasti bikin 6 gol di video kali ini Eh, 6 ya Rungi ya? Eh, Rungi bikin berapa sih? 2 lawan Eh, 5 ya? Rungi bikin 2 lawan Porto, 2 lawan EMU Terus 1 lawan Emerton-nya mereka Jadi Rungi bikin 5 5 gol di video kali ini Terus Calvert Twin gue masukin Karena dia berhasil bikin kita Lolos ke babak berikutnya Dari Carabao Cup Dan juga kalau gak salah Calvert Twin bikin Gue pas lawan FC Porto Eh, bikin gak sih ini? Enggak ya? Eh, enggak gak Calvert Twin bikin gol Terus kita lawan Bolton 2 2 gol Jadi, kalian bisa pilih Di panjang kanan atas Siapa yang keluar dari player of the episode Buat video kali ini Dan mereka Kayaknya bakal jusul tempatnya Bape deh Bape tuh kalau gak salah Bikin, eh apa Udah belas dapetin Gelar player of the episode Di 2 video sebelumnya Jadi yang menang Bakalan jusul tempatnya Dan Sekarang Kita bakal liat dulu Klasmen sementara Di Liga Champions Dan juga Liga Inggris Jadi di Champions League Kita berhasil memimpin Klasmen Dengan Poin yang sama Kayak yang diraih sama PSG Cuma kita berhasil unggul Goal Apa? Kita berhasil unggul slisi goal Karena kita ngalahin Porto dengan skor 3-0 Sedangkan PSG Cuma bisa ngalahin Red Bull Salzburg Dengan skor 2-1 Makanya kita bisa Meraih Puncak plasmen di Liga Champions Terus di Premier League Kita Masih Belom terkalahkan Kita main 6 Menang 6 Dan kita terkaut 2 poin dari Leicester Yang sekarang ada di peringkat ke 2 Sedangkan buat TNP besar lain Chelsea di peringkat ke 4 MU peringkat ke 5 Terus Man City Tottenham Sama Carnail Di peringkat ke 11 Eh 9, 10, 11 Dan Liverpool Masih ada di Zuladde Gadazi Di pingkat ke 18 Karena mereka Cuma bisa ngumpulin 3 poin Dari 6 kali main Itu parah banget Mereka Menang sekali Kalah 5 kali Si Liverpool Terus Untuk Carabao Cup Kita bakal lihat Siapa yang kita lawan Di babak berikutnya Jadi kita udah Masuk ke babak 16 besar Dan kita bakal bertanding Melawan Watford Di babak 16 besar Jadi kita bisa Bisa apa ya Bisa lihat siapa yang kita lawan Yaitu Watford Dan buat Tim-tim lain Masih ada ga sih Arsenal Masih ada Man City Masih ada Tottenham Masih ada M-nya masih ada Jadi Masih banyak tim-tim besar Di kompetisi Carabao Cup ini Jadi Itu dia Buat video kali ini Terima kasih udah menonton Dan Tapi ketemu di video Berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa